Pemerintah kota Pariaman terus melakukan uji swab bagi warganya, guna mengantisipasi perkembangan COVID-19 di daerah itu. Pasalnya, setiap hari peningkatan jumlah warga yang terpapar terus bertambah dari hari ke hari. Mulai dari aparat kepolisian dan tahanannya, aparatur sipil negara maupun warga masyarakat. Sejauh ini, pemerintah Pariaman telah melakukan uji swab sebanyak lebih dari 4.000 orang warga kota Tabui ini. Hingga Senin, tercatat 105 orang yang dinyatakan positif. Meski uji swab ini dapat diikuti semua orang dan semua kalangan secara gratis, namun faktanya, hal ini tidak membuat warga mau mengikutinya secara sukarela. Bagi warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif, Dinas Kesehatan Pariaman akan menjemput ke rumah. Jika masih enggan untuk datang ke kantor wali kota Pariaman, tempat uji swab dilakukan. Ya sudah, seperti kemarin kita sudah melaksanakan itu, dia tidak mau di alasan, bermacam-macam alasan, bahwa dia tidak sakit, terdapat. Nah kemarin kita sudah datang, kemudian sargas dari gugus COVID, langsung ke rumah yang bersangkutan bersama dengan Bapak Pulau Desa, memberikan pengertian dan akhirnya mereka juga mau dijemput. Petugas kesehatan akan terus melakukan uji swab bagi warga Pariaman, sampai virus ini dinyatakan hilang. Petugas juga berharap peran aktif masyarakat melakukan uji swab atau memeriksakan kesehatannya, sebelum virus ini semakin membahayakan nyawa mereka. Warga juga dihimbau tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Terima kasih telah menonton!